Sejumlah nelayan di desa Ciparagejaya, kecamatan tempuran Kabupaten Karawang mengaku terganggu aktivitasnya akibat pencemaran limbah oil spill Pertamina. Para nelayan tersebut mengungkapkan kerugian yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah karena tak bisa melaut menangkap ikan akibat tumpahan limbah oli berwarna hitam pekat. Para nelayan meminta sikap tegas pemerintah daerah terhadap Pertamina atas kejadian tersebut. Berarti kerugiannya selama 3-4 hari ini berapa duit diperkirakan Pak? 8 jutaan selama 4 hari kerugian 8 jutaan. Itu satu kapal itu ya, satu perahu. Makasih Pak ya. Pisangan. Pisangan? Daerah Pisangan. Oh daerah Pisangan. Cemara? Biasa dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Pagi sih jam 6. Dari jam 6 pagi sampai jam? Sekarang 10 jam 11. Ada pesan nggak buat pemerintah daerah Pak terkait adanya ini? Ada, jangan lupa ada perhatian sama nelayan gitu. Nasibnya nelayan itu gimana ini udah nggak bisa nangur kayak gini. Biasanya kan penghasilannya kan ada lumayan. Jadi kan kena liba kayak gini jadi ngurangin. Jadi ngurangin ya? Iya. Di sini jumlahnya berapa kapal penelayan Pak? Total keselamatan 280. 280. 288. Misalkan 8 hari itu, 4 hari itu ruginya 8 juta berarti estimasi 1 hari ruginya 1 kapal itu sekitar 2 juta ya? Ada kapal kecil, kapal besar, kapal yang paling... Kalau tadi itu termasuknya kapal apa ya Pak? Kapal sedang. Kapal sedang itu. Kalau kapal kecil itu kira-kira berapa Pak? Baru ini 300 ribu. 300 ribu per hari ya. Kalau kapal besar bisa nyampe berapa Pak? 1 hari. Ya kalau itu perbakalan aja 2 juta. Perbakalannya 2 juta. Kalau pendapatannya ya sampai 10 juta. Sampai 10 juta? Ini 1 hari. Kita dapat pendapatan dari kapal saya itu 13 juta. Sampai 20 juta. Sampai 10 juta. Kalau ini sudah datang, minyak oil sepil ini datang. Tadi juga pendapatannya cuma 2 juta. Itu sudah kerugian besar buat layan. Dan 2 juta itu belum potong perlengkapan. Kayak solar, juga buat hadangan makanan. Buat dibagi 2 APK juga nggak ada. Makanya ini warung tutupnya untuk seperti apa. Karena kemarin nggak ada pernyataan bahwa yang sudah didapat dari pertama itu. Ada pernyataan tidak boleh menggugat. Sementara ini lebih parah daripada sebelumnya. Untuk sekarang. Ya mohonlah untuk dari teman-teman medeja juga menitaklanjuti permasalahan Pertamina yang sekarang udah viral. Bukan Ciparagi aja. Bahkan di Pasir Putih, Tengkola, Sungai Bundu. Semua dari teman-teman di Pasir Pantai juga kualahan pak. Dengan adanya oil sepil yang sekarang udah jeboh lagi. Banyak sih videonya. Cuman kan kalau layan kan tidak tahu koordinatnya di mana. Cuman kalau dilihat dari titiknya sih ya dari titik kemarin. Di bulan kemarin. Kalian di sebelah utaranya itu Kak. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.